Sang anak sendiri yang bercerita, menyampaikan bahwa 4 kali sempat dibawa mama ke seater. Jadi pada hari ini kita melakukan pengecekan ke TKP, karena rumah sudah lama ditinggal kosong. Mungkin nantipun akan ada olah TKP, rekonstruksi. Pada hari ini saksi kunci yang mengalami panganiaan sang ibu, sudah kita bisa ambil keterangan. Nanti akan kita sampaikan perkembangan terkait dengan peristiwa Cilandak ini. Sang ibu ada di mana Pak? Sang ibu diperiksa di Pores ya. Sudah keluar dari rumah sakit ya Pak? Sudah keluar dari rumah sakit, tapi masih didampingi oleh psikolog ya, karena yang bersangkutan juga berguncang lah dengan peristiwa ini. Sudah dipertemukankah antara ibu dengan anaknya? Hingga saat ini belum, karena anak masih ada di rumah aman ya. Untuk kondisi ibunya, tadi bau yang terguncang itu bisa dipiksa? Apa yang harus kita konfirmasi pada ibu? Bisa, tapi didampingi oleh psikolog ya, kita lihat kondisinya. Karena kita harus cepat melakukan pemberkasan, kita terbatas karena ini sistem peradilan anak ya. Apa yang mau dikonfirmasi Pak? Apa yang kita ambil dari ibunya? Apakah terkait kejadian saja atau ada hal lain yang mungkin akan terjadi? Ya terkait kejadian, kemudian juga hal yang secara pribadi, medis, psikiatris yang bisa kita gali, sehingga apa yang menyebabkan peristiwa ini bisa terjadi, sehingga dapat dikembangkan motif sesungguhnya ya. Nah Pak, bicara dengan psikater itu, apakah memang benar anak tersebut sempat dibawa ke psikater oleh orang tuanya sendiri ya Pak? Ya, sang anak sendiri yang bercerita, menyampaikan bahwa empat kali sempat dibawa Mama ke psikater, dalam rangka apa. Yang bersangkutan nggak tahu, Mama yang tahu. Apa itu Pak? Tanggal persisnya Pak gue. Tapi tahun ini? Ya, tahun ini. Pak kalau dari dalam pemperiksa di sini Pak, selama diperiksa, dia pernah, Mama, aku ngasih Pak kalau selama tinggal sama ayah ibu, ada tekanan, ada tekanan, ada tekanan, ada tekanan, ada aturan-aturan tertentu Pak? Yang bersangkutan tidak menceritakan bahwa dia dalam tekanan atau dalam kesulitan, bahkan yang bersangkutan menyampaikan ayah ibu ini sangat sayang sama dia. Terlalu banyak beban ya, beban orang tua, udah biar saya mengambil alih katanya gitu. Oh, bisikan itu? Iya, saya mengambil alih biar ayah, apa, papa Mama masuk surga katanya. Jadi, yaudahlah biar saya mengambil alih ya, kemudian dia lakukan. Bisikan itu hanya sekali ya Pak? Ada malam itu saja atau sih? Iya, pada malam itu langsung dia dapat eksekusi. Ada informasi juga bahwa nilainya MAS ini turun ya Pak ketika masuk ke tengah atas? Iya, ada informasi, ya itu tentunya nanti itu hasil psikolog. Apakah karena itu yang bersangkutan, sehingga menjadi beban pada dirinya. Artinya belum ada faktor yang diduga menjadi penyebab? Belum, nanti biar itu nanti dari Apsi4 yang menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.